Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati tidak sombong dan juga tak lupa dengan sang pencipta Semoga kabar kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya Admin ucapkan terima kasih pada sahabat lovers yang telah mengikuti informasi yang channel kami sajikan Kali ini admin akan mengambil informasi tentang penemuan kronologi jasad Eril Anak dari Ridwan kami di sungai Brent Swiss Duta besar RI untuk semuliman hadat mengungkap kronologi penemuan jasad Emelkan Muhtad Atau yang kerap dipanggil Eril Anak Ridwan kami yang hilang terseret arus sungai Brent Swiss berapa waktu lalu Namun sahabat lovers sebelum kita lanjut Bisalah kita untuk mendoakan semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT dan keluarga diberi ketabahan Dan kalau sudah mari kita lanjut Jasad Eril ditemukan sekitar pukul 6.50 pagi atau 11.50 waktu Indonesia 6.50 waktu Swiss atau 11.50 waktu Indonesia bagian Barat Info awal penemuan jasad Eril diterima Kepolisian kantor Brent telah bertemu pihak KWRI di kantor Brent bersama keluarga Untuk menyampaikan info awal mengenai temuan jasad adanda Eril Kata Mauliman saat jumpa Pes Kamis 9 Juni 13.34 waktu Swiss terkonfirmasi melalui hasil DNA jasad tersebut adalah Eril Selanjutnya sesuai prosedur yang berlaku tim forensik kepolisian melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad tersebut adalah Eril Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi hasil DNA bahwa jasad itu memanglah Eril Ungkapnya 18.15 waktu Indonesia Barat pihak kepolisian Brent menyerahkan jasad Eril kepada keluarga Selanjutnya sesuai dengan prosedur hukum Swiss Pihak kepolisian menyampaikan berkas ke pengadilan Brent yang berhak memutuskan jasad kepolisian kepada keluarga sekitar 2 jam Lalu pihak pengadilan memberikan mewenang keluarga untuk memberikan jasad ananda Eril Jelas mauliman hadat kami tim jenis jejak seleb mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Bapak Keluhan Kamil Semoga almarhum diterima dari sisi Allah SWT Sampai disini informasi yang kami sampaikan Sampai jumpa di informasi selanjutnya